Dua wahadir Ya Allahumma'afini Fi badani, Allahumma'afini Fi sam'i, Allahumma'afini Fi sam'i, Allahumma'afini Fi basuri, antasyafila Shifa'a illa shifa'u Kasyifan la yugwadiru Saqoman, kenai lagi Nanti doa nomor empatnya Anak kita sakit Anak kita flu, sambil minum obat Bacakan itu, sambil didedamkan Bagus, insyaallah Gimana ya Mengatasi Keluhan sakit hati obatnya Sakitnya tulis Obat yang pertama Jika lo sakit hati karena kecewa Sama seseorang Dihianati dia Udah dikasih cincin juga Pengennya maunya apa sih Dia balik lagi Atau kita lepas Kalau kita pasrah aja sama Allah Ya sudah lah Jangan pasrah Maunya apa Kita maunya apa Kita mau balik lagi ya Allah Ya pakai Bikin lain lagi Kalau kita mau melepas Ya sudah Gampang saja Jadi kalau sakit hati Bacalah Al-Qur Amin Kata Imam Ghazali Fa'idah Ata kalmas Al-Qur'an Ya Fajlib alaika Bil-Qur'an Wa'min alaika Kalba Bikalimati Allahumma Ya muqallibal Baca Al-Qur'an Kalau sedih baca Kita banyak galau Banyak kunda bulan Mungkin karena sedikit sekali Hati kita berinteraksi Dengan Al-Qur'an Saya yakin itu Jadi galau Ucapan itu Setengah daripada isi Klik-kliknya itu Adalah setengah Daripada isi Hatinya Ucapan gak diucapkan Tapi adanya di klik-klik kan Share itu Nah apanya Kalau Misalnya tentang agama Berarti dalam hatinya Memang sedang Cinta banget sama agama Kalau saya lagi Amuk Wah Lagikan semarang Sedih lah ya Kalau hasilnya tentang Jokowi terus Berarti lagi senang sama Jokowi Dibaca berapa nak? 7 kali 7 kali Satu lagi ya Satu lagi ya Dia dapat oleh-oleh lah Ini dapat ini nih Gampang Kalau meruqyah kan gitu Yang pertama Yang mau lembur Lembur aja pak Yang mau arbaitan Arbaitan aja Gak apa-apa Ini yang dalam posisi Ini pengacara semua ini Jadi kalau meruqyah itu Yang pertama kali Biasanya itu Pegang ubun-ubunya dulu Biasanya Kalau jinnya itu jin kafir Dia merontak Gak mau Atau jinnya itu adalah jin pasangan Dari hasil susuk Atau dari Apa namanya itu Sangket dan lain sebagainya Maka dia pasti merontak Maka harus Pegang oleh orang lain Kemudian kita pegang Ubun-ubunya Itu bertemu Ubun-ubunya Dengan doa-doa Berkiranya yang lain Berkiranya yang lain Bisa lanjut Bisa lanjut Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Hadasana Muhammad bin Fadol Hadasana bin Ja'far Hadasana Ibrahim Hadasana bin Yusuf Hadasana Hisham Hadasana bin Jurej Hadasana Atok Nama Atok Ya Radiyallahu anhum Siapa yang mematai itu Pengarang daripada Kitab Syarahul Hikam Jadi pegangannya Agim itu Hikam Ya Mata beliau ini Beliau berkata Man Siapa orang Sholat Dia sholat Isnatai Asyarota Dua belas rokaat Berarti sholat Duh Sholat Duhat Kita duhanya berapa rokaat Duhat 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 Kita melihat mataharinya juga sih Ya sudah pak Nanti kalau di rumah dua belas ya Ya Duhat 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 Ini sering saya amalkan Akan tetapi Yang sering saya lewatkan itu La ilaha illallahnya Kalau al-fatihah sama ayat kursinya Sering saya amalkan Barang siapa Yang sholat Duhat 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 La Yatakallamu Fihah Setelah salam dia Tidak mengucapkan apa-apa Summa Quran Fihah Setelah salam dia membaca Sab amal Tujuhkan Di Fatihah Al-Qitab Al-Fatihahnya berapa? Tujuh kali Kemudian ayat kursinya Sepuluh kali Wa ayat al-kursi Sab amalrod Ayat sab amalrod Tujuh kali juga Ayat kursi tujuh kali Kalau saya ini biasa Sepuluh kali Ini tujuh kali Ya al-fatihah tujuh kali Kemudian ayat kursi tujuh kali Wa qala la ilaha illallah Wahdahu la syarika Lalahul murpula Alhamdulillah Wa ala puli syai'in qadir Ashramarat Sepuluh kali Ya Summa saja Dan kemudian dia bersujud Sambil berdoa Membaca doa Maksudnya Siapa yang berdoa dengan itu Maka sungguh pasti akan diijabah Seluruh doanya Sambil nanti Kita juga bermulajat Dengan bahasa Ya Kita catat ya Wah ini juga saya Maafkan oleh ini Saya langsung pakai bahasa Indonesia Langsung menajat Yang sama apa Jadi sholat Tuhannya berapa? 12 rokaat Jadi praktekan hari ini ya 12 rokaat Al-Fatihahnya berapa? Al-Fatihahnya berapa? Tuh Hanya tujuh kali Ayat kursi Tuh 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 Kemudian La ilaha illallah Wahdahu la syari'i Sampai Ala kulisya'in qadir Ini sebanyak Sepuluh kali Kemudian sujud Dalam sujud tersebut Saya perlu berdoa Ya Allahumma Ini Ya Allah Afurullahon Zima'ah Bima'akidil izzi Min arshika Wa Muntaha Rahmati Min kitabika Wa Bismikal Adhimi Wajadhukal A'la Wa Kalimat Taman Allahumma Inni As'aluka Bima'akidil izzi Min Arshika Wa Mun Ta'ar Rahmati Min Kitabika Wa Bismikal Adhimi Wajad Dikal A'la Wa Kalimat Dikad Dhamati Ya Arhaman Rahmi Allahumma Isra Al-Qabim Mu'akidil izzi Amin Kita langsung hafal Masih Tidak Sampai Lagi Sampai Dibet Nih Akul In Jem Astag Arham Dibet Terima kasih.